Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Sri Hartati dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Para pemirsa, ibu-ibu, serta para mahasiswa, mahasiswi di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dimanapun berada, Pada kesempatan ini kami akan menyajikan video-video tutorial pengolahan hasil dari olahan tepung sukun dalam rangka diversifikasi olahan sukun. Pada video ini akan kami sajikan bagaimana mengolah apang sukun, tiwal sukun, pukis sukun, dan selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Ini margarinnya jangan lupa dilelehkan dulu atau dicairkan dulu ya, ibu-ibu. Ini santannya juga dididihkan dengan api kecil ya, kalau sudah mendidih nanti disisihkan. Ini telurnya dikocok sampai rata ya, kemudian masukkan gula pasir. Sudah rata tau ya, sudah itu terus. Masukkan semua tepungnya, baik tepung teriku, tepung sukun, kemudian susu. Setelah bahan tepung-tepung tercampur rata, masukkan santan yang sudah dimasak tadi ya, ibu-ibu. Sudah dididihkan tadi, kita aduk-aduk sampai rata. Ya, terakhir, masukkan margarin yang sudah dicairkan ya, ibu-ibu. Diaduk terus sampai benar-benar merata ya, ibu-ibu. Baru nanti ditutup dengan serbet yang basah. Panaskan cetakan pugisnya sampai dirasa sangat panas ya, baru nanti apinya dikecilkan. Setelah itu dituang adonannya ke dalam cetakan sampai matang. Ini cetakannya kita olesi dulu dengan margarin sebelum dituang adonannya. Jadi setelah margarinnya tadi kita oleskan, adonan kita masukkan ya, ibu. Setelah itu, kalau sudah penuh semua, kita tutup, tunggu sekitar 10 menit. Sudah sekitar 10 menit lebih sedikit, ibu-ibu ini sudah matang. Tapi mungkin tadi resep yang pertama tadi ini kurang memuaskan ya, karena pukis kita tidak mengembang. Jadi bahan-bahan terdiri dari tepung sukun, tepung sukun. Kepung terigu, tape singkong, gula pasir, santan, susu cair, vanili, ragi instan, dan satu gede telur. Ini ukurannya sudah ada di resep ya, ibu-ibu. Jadi yang pertama, telur kita kocok ya, kemudian kita masukkan gula pasir, nanti kita kocok. Jangan lupa masukkan pula vanilinya ya, ibu-ibu. Masukkan, terus langsung kita langsung kocok. Sampai tercampur rata. Ini kalau sudah tercampur rata, ya ibu-ibu kita masukkan ke apenya. Apenya kita masukkan, langsung kita kocok dan campur rata. Ini tepung terigu, kemudian tepung sukun kita campurkan. Kita campurkan. Kemudian dicampurkan juga ini apa, ragi. Ragi instannya. Langsung kita aduk ya, ibu-ibu. Ini kita campurkan antara tepung sukun, tepung terigu, dan ragi instan. Kita ratakan dulu, biar tercampur rata. Tepungnya yang sudah tercampur, kita masukkan sedikit demi sedikit ya, ibu-ibu. Kita campurkan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk. Kita masukkan juga campuran antara santan dan susu. Tadi sekitar 200 ml tadi. Kita masukkan bergantian dengan tepungnya tadi. Terus kita aduk. Terus begitu, ibu-ibu kita aduk sampai rata. Bergantian tepung santan, tepung santan. Apabila adonan kita masih dirasa lengket, ya nanti tidak bisa dituang dengan irus. Terus kita tambahkan sedikit santan, ya ibu. Kita tambahkan sedikit santan, sehingga adonan bisa nanti bisa diciduk ya, istilahnya diambil dengan ciduk. Ya ibu, setelah adonan sudah mulai lumar, selanjutnya kita tutup dengan serbet basah kira-kira selama 1 jam. Setelah semua siap, kita tutup dengan serbet basah selama 1 jam. Nah, setelah sekitar 1,5-2 jam adonan kita biarkan. Sembari nunggu, apa namanya, wajannya sudah panas ya. Lalu kita masukkan adonannya kira-kira 3 per 4 bagian dari cetakan. Terus atasnya ditaruh namanya gebingan ya, gebingan itu boleh pisang, boleh nangka, akan lebih enak kalau nangka sebenarnya. Ya, kita tunggu kira-kira, tunggu sampai 15 menit. Terima kasih telah menonton! Setelah kita timbang tepung kasarnya, lalu diberi air kira-kira setengah gelas, kita aduk-aduk sampai rata. Dan bahasa jawanya itu medok begitu ya. Ya, bu ibu, ini setelah kita tambahkan sedikit garam, kemudian ini gula jawanya, gula jawanya kita masukkan juga diaduk-aduk ya. Ya, masukkan, sambil diaduk-aduk rata. Diaduk-aduk rata. Nanti kalau sedikit sekiranya kurang air, masih terlalu perol, bisa ditambahkan air lagi ya ibu-ibu. Ya, jadi adonan sudah siap, dandang juga sudah mendidih airnya, kuapnya sudah keluar, kita masukkan adonan tadi ke dalam dandang untuk mengalami proses pengukusan. Nah, ini sudah dikukus 25 menit ya setelah sugirasa sudah matang, masuk di cetak ya ibu.